Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys di channel Camujib TV Oke, gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala merabah Yang melapetaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke, kalau kemarin-kemarin kita Reaction ustaz daripada Malaysia Sekarang kita akan menonton Ceramah daripada Ustadz Adi Hidayat Berkenaan daripada kiamat Akhir zaman ini Jadi saya penasaran banget guys Setelahnya ketika kita sudah mendengarkan Daripada Ustadz Auni, Ustadz Samsul Debat Dan Ustadz-Ustadz yang lain daripada Malaysia Dan saatnya kita sekarang Untuk mengaji dengan Ustadz Adi Hidayat Supaya kakauan semua juga Ikut ya Mengaji bersama sehingga kita mendapatkan Pahala yang sama seperti itu Jadi langsung saja guys Kita play videonya Let's go Oke, ini daripada channel audio dakwah guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, saya yakini apa yang terjadi saat ini Pasti yang terbaik dari Allah Memang Allah mustahil memberikan yang tidak baik Jadi semua yang baik-baik Pasti dari Allah Kalau ada yang kurang baik Itu bersumber dari perilaku kita Betul Jadi semua datang dari Allah baik Hujan misalnya Kita lihat hujan ini Hujannya sih baik dari Allah Buka koran surah ke-31 Ayat 34 Kata Allah Sungguh hanya milik Allah Pengetahuan tentang lima hal Dan ini tidak akan pernah dibagi Pengetahuan ini Jangankan pada manusia Malaikat pun tidak tahu Di antara makhluk yang paling dekat dengan Allah Adalah seorang yang mulia Nabi Muhammad SAW Saking mulianya Tadi malam banyak saya uraikan Malaikat Jibril pun yang dekat dengan Allah Nanya kepada Nabi Tentang satu di antara lima persoalan ini Yang pertama tentang kiamat Sa'ah Inna Allah ha'indahu ilmu sa'ah Pengetahuan tentang waktu pasti terjadi kiamat Di koran itu banyak Yaumul akhir ada Yaumul qiyamah Yaumul din Tapi ketika menunjuk waktu Diksinya berubah Menjadi sa'ah Sa'ah itu jam Kalau bahasa sekarang Jam itu kan ada menitnya Ada detiknya Itu kata Allah Inna Allah ha'paka'inna Harfu nasbin wa tawqidin Huruf penguat Penancap di dalam jiwa Yang meyakinkan An-sibul isma Yang menguatkan Apa yang akan disampaikan Dari nama atau informasi Yang disebutkan Wa tarfa'ul khabara Dan mengangkat peristiwa Untuk diketahui Kemudian oleh kita hukumnya Ya Ya Didasarkan pada fatah Membuka Diketahui Dibuka Supaya paham kita Ya Jadi Inna Allah ha' Sungguh aku yakinkan Kata Allah Tanamkan keyakinan Ini pada jiwamu Demikian cara menerjemahkan Tanamkan keyakinan pada jiwamu Jangan pernah ragu Kata Allah Hanya milik Allah Pertama pengetahuan Tentang kiamat Kapan terjadi kiamat Waktunya Jamnya Menitnya Gak ada yang tahu Ya Saking gak ada yang tahu Ya pun malaikat Pun yang paling dekat Dengan Allah Malaikat Jibril Sampai disebut dengan Ruhul Amin Ya itu gak tahu Terjadinya Tapi uniknya Nanya pada Nabi Muhammad Tuh Jadi kemuliaan Nabi Muhammad Sampai malaikat Turun nanya sama Nabi Itu diabadikan Di hadis muslim Nomor hadis yang ke delapan Lalu Kembalian Disampaikan kembali Dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi Dalam kitabnya Al-Arba'in itu Ya Dari 42 hadis Nomor hadis yang kedua Ya Tentang hadis Islam, Timan dan Ahsan itu Ya Kalau kita bacakan Cukup panjang Ya Al-Imam An-Abi Hafsin Warabdin Al-Khattabi Radiyallahu Ta'ala Anhu Kala Bainaman Ahni julusun Indah Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Kemudian apa Terakhir kemudian Bertanya tentang kiamat Ya Datang seorang laki-laki Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Tiba-tiba orang-orang Orang ini Tidak kelihatan Dari mana datangnya Bagus putih bajunya Tersisir api rambutnya Datang kepada Nabi Tiba-tiba Mengambil sab terdepan Sampai lututnya Berhadapan dengan lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah ini Adab dalam menuntut ilmu Malaikat Jibril Menyamar Jadi seorang penuntut ilmu Datang kepada Nabi Di antara halakoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau mau datang Kepada madris ilmu Pakai pakaian yang bagus Malaikat nyamar Mau datang ke madris ilmu Datang pakai baju yang bagus Anda malaikat bukan Datang madris ilmu Pakai kaos oblong Datang yang bagus Pakai yang baik Kemudian datang Ambil sab paling depan Sab paling depan itu Fokusnya tinggi Miknya mati Kedengaran tetap Betul Fokus tinggi Ya Mau ngantuk Tahan-tahan Sab depan Ya Mau bikin status Susah Mau selfie Malu Dan Anda Ambil posisi yang strategis Hanya untuk urusan dunianya Memang dapat juga Cuman Fokusnya Tidak akan maksimal Ya Posisi terbaik Dekat tembok Nyender Turus Terus angin Tidur Selesai Selesai doa Sarapan pulang Baik datang Dan bertanya pada nabi Tentang perkara islam Iman Ihsan Setelah itu nanya Mata sa'ah Sa'ah kalimatnya Kapan waktu tepatnya terjadi kiamat Nanya Kata nabi Untuk Untuk Juga dalam ilmah hadis Ada yang menjelaskan Supaya Ini Disampaikan kalimat dari nabi Menunjukkan asal sana Informasinya Ini menunjukkan nabi Tidak ngarang-ngarang sendiri Bersumber dari Allah Lewat malaikat yang membawa pesan Jadi nabi pun tidak tahu Ya Kemudian malaikat tidak tahu Hanya Allah yang tahu Kalau ada orang bikin isu tentang kiamat Tidak usah didengar Kiamat terjadi Tengah sekian Bulan sekian Tahun sekian Rasulullah saja Tahun 99 Saya digarut posisinya Kami bikin isu kiamat terjadi Tanggal 9 Bulan 9 Tahun 99 Itu sebagian pasar Sepi Toko tutup Eh gak kejadian Gak kejadian Begitu gak terjadi Ada isu diundur Tahun 2012 Betul Angga 12 Tahun 2012 Gak kejadian juga Gak akan ada Gak akan ada Isu-isu itu Benarnya Gak akan ada Benarnya Hanya Allah yang jamin Kedua Ghaif Ya Ghaif Ghaif Hak Allah Hanya Allah yang tahu Tentang kepastian pengaturan cuaca Termasuk hujan Disini disebut Ghaif Makanya tidak ada Kepastian cuaca Yang ada Perkiraan cuaca Perkiraan cuaca Karena itu diatur oleh Allah Tapi yang paling menarik Pertama menggunakan kalimat Yunazil Bukan Yunzil Kalau Yunzil Rata semua Wajunzilul Ghaif Hujan semua Begitu hujan Semua kabubi hujan Banjir jadi laut semua Betul Yunazil Bertahap Diatur Makanya Unik hujan itu Masya Allah Sebelah sini hujan Sananya enggak Saya pernah di Tripoli Waktu lagi jalan Hujan Derak dikit Disini enggak Sini hujan Jadi kita tuh Lihat ini Ya Allah Allah Masya Allah Disini enggak Situ hujan Batas aja begini Betul Betul Hujan Ya Pernah ada kejadian Salah satu di Indonesia Wilayah Depok Di rumah dia aja Yang hujan Yang lain enggak Masya Allah Lihat begini aja Rumah dia hujan Yang lain enggak Ada pernah kejadian begitu Kemudian Ada yang rintik-rintik Ada yang deras Ada yang biasa-biasa Tapi menggunakan Raif 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 itu segala yang mengandung manfaat Kalau kita ingin meminta manfaatnya Tambahkan istah Dalam ilmu nahu Jadi istirah Sifatnya disebut istirah Istirah itu Minta berbagai manfaat Kemuliaan-kemuliaan Asalnya raif Jadi kata Allah Saat saya turunkan dari langit Saya bukan turunkan banjir Saya enggak turunkan kemudian Bencana bukan yang saya turunkan Air Airnya jernih Bagus Kalau jadi banjir Ulah tangan manusia Karena dia tidak mengatur Salurannya dengan baik Ada yang menghambat Ada yang macam-macam Betul Saluran air dibikin bangunan-bangunan Saluran air ditutup Ya air apa salahnya Ya air itu kan cuma turun Menempati posisinya Mengalir dari tempat yang tinggi Ke tempat yang rendah Mengisi itu Memberikan kesuburan tanah Kering subur Ya kan Panas Kemarau Jadi tertutup lagi Kemudian Indah lagi Tumbuh bunga-bunga Dan sebagainya Jadi kalau jadi banjir Jadi macam-macam Itu sungguhnya kembali Kepada tangan manusia Termasuk semua ketetapan Yang Allah turunkan Kepada kita Itu semua isinya Baik Bahkan musibah pun Yang kita lihat Terasa kurang baik Baik Bukankah dibalik Sakit ada istighfar Sakitnya terlihat Tidak menyenangkan Tapi ketika anda istighfar Sampai sakit Dipaksa istighfar Sehat Gak bisa istighfar Dipasar sakit Supaya istighfar Bukankah dengan istighfar Mengampuni dosa-dosa kita Betul Betul Selalu ada bagian Dalam hidup itu Yang menyelamatkan kita Bahkan kata Allah Diberikan Adhab al-adna Dunal adhab al-akbar Saya berikan petunjuk Pada yang masih ngayal itu Dengan hukuman yang ringan Saat di dunia Dikasih dulu sedikit Supaya sadar Supaya dia ingat Jangan sampai pulang ke akhirat Lebih banyak menderitanya Betul Makanya pelaku maksiat Kadang-kadang mengalami musibah Mengalami bencana Supaya sadar Bahwa perbuatan itu salah Ada orang terpikir Berbuat maksiat Kepeleset Dikasih peleset oleh Allah Supaya sadar Jangan melangkah ke sana Ada yang bandnya meletus Tengah jalan Ya kan Mau berbuat maksiat Ya Datang ke tempat maksiat Belum pernah bermaksiat Tiba-tiba Kepeleset Ban meletus Ya Ada yang kemudian Hatinya gelisah Tak karuan Ada yang tiba-tiba Kedatangan tamu Ada yang mengingatkan Itu supaya diterima Berbuat maksiat Semuanya baik Yang datang dari Allah Betul Tidak ada yang tidak Tidak baik Oke guys Itulah tadi Ceramah daripada Ustaz Adi Hidayat Tapi disini adalah Soal tanya-jawab Macam itu Dan semua yang Terjadi sekarang Itu adalah kendal Allah SWT Dan Allah senantiasa Memberikan yang terbaik Dan bagaimana Tentang hari kiamat Seperti yang disampaikan Oleh Ustaz Adi Hidayat Ini memang Tidak ada yang tahu Jadi kalau ada isu Tentang hari-hari kiamat Itu memang Tidak benar Ya kan Malaikat Jibril saja Bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Malaikat yang dekat dengan Allah SWT Ini tak tahu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pun juga tak tahu Karena ini rahasia Allah SWT Maka daripada itu Kuatkan iman kita Sebab kiamat ini Terjadi Apabila Tanda-tandanya Sudah Betul-betul Nampak Macam itu Dan Hanya Allah SWT yang tahu Maka Kita sebagai manusia Sebagai muslim Hanya dituntut Untuk senantiasa Beribadah kepada Allah SWT Tidaklah aku ciptakan Jinn dan manusia Kecuali Beribadah Kepadaku Dimanapun kita berada Apapun yang kita kerjakan Niatkan ibadah Kepada Allah SWT Mengharap Rida Allah SWT Itu saja Oke terima kasih Dah tengok video ini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih Ustaz Adi Dayat Senantiasa memberikan Pencerahan Bagi kita semua Dan Boleh dikata Ustaz Adi Dayat Masya Allah Macam Ustaz Auni Kalau Sebelah-dua belah Dengan Ustaz Auni Macam itu Sebab Ustaz Adi Dayat Pasal sejarah Okey Terbaik Ustaz Adi Dayat Dan juga Ustaz-Ustaz yang lain Oke mungkin itu Itu saja video kali ini Semoga teman-teman suka Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk Senantiasa Mengerjakan kebaikan Walaupun sebiji sawi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.